Intro Pemerintah Kota Denpasar melalui dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Denpasar Kembali menggelar Matchmaking Temu Usaha Penanaman Modal bertempat di ruang Suwaka Mahotama, Geraha Suwaka Dermakota Denpasar Senin lalu Acara Matchmaking Temu Usaha Penanaman Modal ketiga ini diikuti oleh sekitar 100 peserta dengan berbagai jenis usaha Mulai dari produk pertanian, makanan, minuman, kerajinan tenun ikat, kerajinan kerang, kerajinan kipas, kerajinan perak, busana endek, kerajinan gerabah, dan jajanan khas Bali serta lain sebagainya Intro Matchmaking Temu Usaha Penanaman Modal Setelah ini dihadiri Kadis Peranaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Denpasar Ide Bagus Benipida Derurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI Kota Denpasar, Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar, Asosiasi Pengusaha Rital Indonesia, APRINDO, Perwakilan Perbankan, Sejumlah Pengusaha Menengah dan Besar, para pelaku UMKM Sekota Denpasar, serta para undangan lainnya Intro Dalam matchmaking Temu Usaha Penanaman Modal ini didahului dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh seluruh hadiri Melalui semangat patriotisme dan jiwa nasionalis, menjadi langkah bersama dalam upaya meningkatkan kualitas produksi dan menjangkau pengusaha pasar Sehingga produk UMKM digemari serta dicintai oleh masyarakat sekaligus menjadi tuan di rumah sendiri Melalui matchmaking Temu Usaha Penanaman Modal ini sekaligus dapat membangun kemitraan UMKM Sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan investasi di kota dan pasar Dalam kesambutan ketua panitia, Ia Ikomang Sugiyarta, analisis kebijakan ahli media selaku koordinator substansi penanaman modal satu kota dan pasar Mengatakan melalui matchmaking Temu Usaha Penanaman Modal ini diharapkan terjadi sinergitas dan kerjasama antar pelaku UMKM dengan pengusaha menengah dan besar sehingga dapat meruncang ekonomi kreatif berbasis kerakyatan Atas hambatan yang dihadapi pengusaha dalam melaksanakan aktivitas usahanya dan memberikan motivasi pelaku usaha agar tetap eksis di tengah persaingan usaha yang semakin ketat Tujuan diselenggarakannya matchmaking ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan investasi Sehingga melalui matchmaking ini nanti diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi serta menciptakan peluang lapangan kerja baru Dalam matchmaking yang dihari oleh kurang lebih 100 perserta terdiri dari perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kota dan pasar dan pelaku usaha dari berbagai sektor usaha diharapkan akan terjadi sinergi dan kerjasama antara pelaku usaha UMKM dengan perusahaan menengah dan besar Ketiga, dasar hukum Yang pertama adalah undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Yang kedua, peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaran perinjalanan berusaha berbasis risiko Yang ketiga, peraturan daerah kota dan pasar nomor 5 tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 Yang keempat, surat keputusan wali kota dan pasar nomor 188.45-1510-HK-2023 Yang ketiga, tentang pembentukan penelitia penyelenggaran penunjukan merasumer dan moderator serta penetapan peserta makes making atau temu usaha dalam rangka pemberdayaan usaha daerah di bidang penanaman modal Dalam sambutan wali kota dan pasar yang dibacakan oleh kabis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota dan pasar Ida Bagus Bedi Pidadarurus mengatakan peraturan presiden nomor 16 tahun 2012 tentang rencana umum penanaman modal tertuang bahwa pemberdayaan UMKM dan kooperasi merupakan salah satu dari tujuh arah kebijakan penanaman modal ...usaha merupakan salah satu sumber daya potensial yang mendapat perhatian serius untuk diberdayakan karena sangat menopang pembangunan daerah sehingga dapat berkontribusi dalam menumbuhkan investasi di kota dan pasar Dalam mengembangkan investasi, peran promosi sangat penting dan matchmaking atau temu usaha merupakan salah satu strategi dalam pekerjaan kemitraan yang diharapkan dalam dapat memperkuat jaringan antar pelaku usaha dan diharapkan dapat terwujud kesepakatan kemitraan usaha antara pelaku usaha mikro kecil dengan pelaku usaha menengah dan besar untuk mendorong peningkatan akses pemasaran dan pemenuhan suplai bahan baku serta kapasitas produksi yang konsisten dan berkelanjutan Oleh karena saya memandang kegiatan matchmaking sebagai salah satu strategi aliansi atau kerjasama menjadi salah satu langkah yang tepat agar pelaku usaha dapat naik kelas ke skala usaha yang lebih besar sehingga dapat menyumbuh pasar dan meningkatkan kapasitas produksi sehingga dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat Hadirin sekalian yang saya hormati demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan besar harapan saya Semoga kedepannya masyarakat kita khususnya para pelaku usaha di era kompetitif ini merupakan walaupun bersaing secara positif tetap dapat memperkuat jaringan melalui iklim usaha dan kondusif sehingga dapat mendorong dan memacu peningkatan prestasi dan pertumbuhan ekonomi di kota dan pasar pada kursusnya Selanjutnya, kepada para peserta saya ucapkan selamat mengikuti matchmaking untuk usaha ini semoga ide sayang widuase Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menimpahkan dindingan sehingga kegiatan mendapat berjalan lancar dan sukses serta bermanfaat dalam meningkatkan potensi investasi di kota dan pasar Matchmaking temu usaha penanaman modal dibuka oleh Kadis Penanaman Modal dalam pelayanan terpadu satu pintu kota dan pasar ide bagus biar dipindah dirurus ditandai dengan pemukulan gol Pada kesempatan ini juga dilakukan peninjauan puluhan produk UMKM yang telah didisplay untuk memberikan kesempatan para pelaku UMKM memperkenalkan sekaligus mempromosikan produknya serta mendapat pasukan baik dari mulai cara pengemasan pelabelan, barat dagang sehingga pengusaha menengah dan besar dapat terus serta membantu memasakkan produk dari para pelaku UMKM tersebut , masyarakat bakal yang sangat menemukan bahasa pengemasan bagian dari strategi promosi ya dimana di matchmaking ini ada yang dibutuhkan itu sebenarnya kemitraan adanya kemitraan antara pelaku usaha UMK dengan pelaku usaha menengah dan besar seperti tadi kan kita ajak dari Livingwood dari ini mereka baru tahu karena seperti awalnya kita di Denpasar ini kan potensi yang sangat berpotensi sekali di sektor adalah di UMK karena itu yang pada saat copy pun kan bergerak mereka semua dan sekarang pun kebijakan di pusat yang dilihat bukan besar dan menengah adalah pelaku usaha UMK jadi dengan acara ini tadi mereka baru tahu bahwa disini ada potensi seperti produk kopi malah sayur-sayuran yang organik yang mereka baru tahu disinilah perkenalan seperti promosi yang sangat dibutuhkan juga oleh UMK dalam artian di sektor pemasaran ada tiga narasumber yang diundang dalam matchmaking temu usaha penanaman modal yakni dari himpunan pengusaha muda Indonesia HIPMI Kota dan Pasar asosiasi pengusaha retail Indonesia dan dari perbankan sehingga para pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas produk bangsa pasar dan meningkatkan modal usaha sekaligus para UMKM dapat naik kelas selain itu melalui diskusi dan sesi tanya jawab ini dapat dijadikan solusi atas hambatan yang hadapi pengusaha dalam melaksanakan aktivitas usahanya dan memberikan motivasi pelaku usaha agar tetap eksis di tengah persaingan usaha yang semakin ketat kalau di shopping center mungkin agak berbeda dengan di pasar modern atau supermarket jadi kalau yang saya bisa sarankan biasanya kalau eksperien atau mencari kesenangan itu dia harus di-touch atau diberikan langsangan dari matanya, gilanya ya mata penciuman, terus dia merasa nyaman atau tidak, itu kalau ke shopping center acara matchmaking temu usaha penanaman modal diakhiri dengan peneratangan kerjasama antara pengusaha UMKM dengan pengusaha mendengar dan besar sehingga produk yang dihasilkan oleh para pengusaha UMKM mendapatkan tempat dan naungan dalam memasakkan produknya serta memperluas bangsa pasarnya sekaligus meningkatkan ekonomi kreatif berbasis kerakyatan di kota dan pasar selamat menikmati selamat menikmati